Kehadiran ikan Arapaima, gigas yang sempat mengebohkan warga baru-baru ini rupanya dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan. Karena ikan ini bukan merupakan ikan asli Indonesia, sehingga ikan ini tidak memiliki musuh alami, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai dan memakan ikan peribumi. Seperti yang sering diberitakan baru-baru ini, kehadiran ikan Arapaima gigas rupanya cukup menyita perhatian warga. Namun juga pemerintah dan tentunya pemerhati masalah perikanan di Indonesia, di mana ikan ini merupakan ikan air tawar terbesar di dunia yang dapat tumbuh hingga 3 meter panjangnya. Setelah itu, makanan ikan ini yang berupa hewan dan ikan-ikan yang lebih kecil, dikhawatirkan dapat merusak ekosistem sungai dan dapat mengancam kelangsungan ikan asli Indonesia. Seperti yang dijabarkan oleh Ahmad Taufik, selaku dosen Fakultas Perikanan Universitas Erlangga, Sulabaya, Ikan ini sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia, namun karena habitat aslinya bukan di sini, maka ikan ini tidak memiliki musuh alami, sehingga dikhawatirkan ikan ini akan merajalela dan mengganggu ekosistem sungai dengan mengkonsumsi ikan-ikan asli Indonesia yang berada di sungai. Hal ini tentu sangat mengancam keberadaan ikan asli Indonesia. Kalau asalnya dia termasuk lian, banyak hewan-hewan lian, jadi bukan hewan budidaya, jadi mungkin masih endemik asli ya, asli nikuman alaminya di sana. Itu saja, yang apa? Itu Aipamais, terlama ini yang saya ketahui. Prata-rata tiga, tapi kemungkinan bisa lima. Kalau kemungkinan gitu ya, dia akan memakan, memangsa hewan-hewan yang ada di endemik asli gitu. Sehingga akan menyebabkan kegunaan hewan aslinya, ikan-ikan asli misalkan. Tetapi kalau untuk manusia mungkin belum. Interaksi untuk manusia belum banyak diketahui. Kalau secara umum, ikan-ikan dari luar itu pasti akan harus ada proteksi. Kalau memang belum banyak diteliti atau informasi yang didapat, pasti akan dilarang, harusnya. Dan kalau pun agama datangkan, pasti ada surat izin. Dan kalau dianggap budidaya, saya rasa belum. Karena dia belum bisa dikembang pihak. Menurutnya keberadaan ikan arapaema dan ikan asing lainnya harus melalui sejumlah rangkaian perizinan dan pemeriksaan yang sedemikian rupa. Tentunya tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan ikan asli Indonesia. Tidak hanya ikan arapaema, salah satu ikan yang ada di Fakultas Perikanan UNER sendiri, yakni ikan aligator, ternyata jika dilepas diarkan di sungai, juga dapat membawa dampak yang buruk. Karena selain ukurannya yang besar, ikan ini juga termasuk ikan karnifora, yang artinya ikan pemakan daging. Mesin Nabi Bula, Surabaya TV.